Intro Halo guys, kembali lagi bersama gue Sim Master Nah, oh iya guys pada video kali ini gue akan memberikan sebuah tutorial Cara menghapus atau meratakan gunung, pohon-pohon Atau bahkan bangunan yang kalian buat ya guys Dengan cara ini kalian bisa menghapus atau meratakan Apa saja dengan super cepat Dan seperti apakah caranya? Silahkan simak video kali ini Cepet Nah, oi guys sebelum saya membagikan bagaimana cara atau trik Cara menghapus super cepat dalam game Minecraft ini Yang pertama kalian harus menjadikan Menyediakan sebuah kertas dan juga pulpen ya guys Karena kertas dan pulpen ini Akan kalian gunakan untuk mencatat titik koordinat awal dan koordinat akhir Misalnya dari koordinat 2 Kalian akan menghapuskan koordinat 10 atau 100 Terserah kalian Tapi koordinat itu harus dicatat dengan benar Jadi kalian harus menggunakan pulpen dan kertas Agar kalian tidak lupa untuk mencatat koordinat awal dan akhirnya seperti apa Jadi langsung saja kita akan memberi tahu kalian caranya Langsung Nah, oi guys misalnya kita akan menghapus bukit yang tinggi di depan saya ini ya guys Nah, misalnya kalian menghapusnya secara manual seperti ini Tentunya ini akan memakan waktu yang sangat lama ya guys Dan wah Tentunya akan sangat membosankan ya guys Jika kalian ingin menghapusnya secara cepat Maka pulpen dan kertas yang tadi akan sangat berguna ya guys Oke, misalnya seperti ini Kita kalian tinggal cari titik awal Misalnya ingin menghapusnya dari mana Misalnya dari titik ini ya guys Nah, disini aja ya Kalian tinggal tulis saja koordinat yang ada di samping atas ini Sekarang guys Kalian tinggal tuliskan saja 1, 8, 6 6, 4 Lalu 1, 2, 6 Ini adalah koordinat awalnya ya guys Jadi kalian bisa menghapus dari koordinat ini Sampai koordinat mana saja yang kalian tentukan Tapi jika terlalu banyak blok yang kalian hapus Maka ini tidak akan berfungsi Dan muncul peringatan too many blok Atau apalah gitu Oke, misalnya saya akan menghapusnya sampai Sinis saja guys Nah Jadi jarak ketinggiannya Kalian harus tentukan juga ya guys Jika kalian agak ke bawah seperti ini Maka Yang di atas kalian ini Blok yang di atas kalian ini Tidak akan ikut terhapus ya guys Wow Hujan lagi Oke, kita akan membersihkan hujan dulu guys Clear Oke Nah Jadi kalian harus ke atas seperti ini Agar dedaunan yang ada di atas ini Ikut terhapus semua ya guys Nah Misalnya seperti ini Oke Itu saja dah Dan kalian tinggal Cahatkan saja koordinatnya Koordinat yang kedua Atau titik kedua ini guys 1, 60 9, 2 Dan 1, 59 Dan 1, 59 Oke Setelah kalian tulis koordinat lengkapnya Kalian tinggal Keser saja misalnya kesini Jika kalian ingin melihat seperti apa Terhapusnya Gunung yang besar ini guys Oke, kalian tinggal masuk kesini Oke, kalian tinggal masuk kesini Lalu kalian tinggal tuliskan Garing atau slash Lalu tuliskan Fill Ketikan Fill Lalu koordinat awal 1, 8, 6 6, 4 Dan 1, 2, 6 Lalu koordinat keduanya 1, 60 9, 2 Dan 1, 5, 9 Lalu kalian ketikan air Nah Seperti ini ya guys Lalu kalian tinggal klik Mana yang kesamping ini Maka Nah Otomatis gunungnya akan terhapus rata Seperti ini ya guys Jadi jika kalian ingin membangun rumah disini Kalian tinggal bangun-bangun saja Nah Selain cara menghapus seperti ini ya guys Kalian juga bisa mengisi Daerah yang sudah tidak rata kayak gini Misalnya ini ruput hijau ya guys Tapi disini Masih ada kebatuan dan juga tanah Kalian tinggal isi saja ini dengan ruput yang rata Caranya Sama seperti ini Kalian tinggal mengganti bagian akhirnya saja Karena jika kalian ingin mengisi ruput yang ada di bawahnya Maksa kalian harus lebih turun satu blok ke bawah Nah Seperti ini Kita akan mengisikan koordinat yang tadi ya guys Koordinat yang sama dengan yang tadi Kita akan isikan koordinat yang tadi Kita akan lihat dulu seperti ini Dan kita akan isikan koordinat yang tadi itu Sama persis dengan yang tadi ya guys Koordinatnya Fill 1 8 6 Cuma Kita akan turunkan Satu koordinat ke bawah Karena jika saya tetap di koordinat 6,4 Nah koordinat yang tengah ini guys 6,4 ini Ini menunjukkan koordinat naik dan turun ya guys Jika sekarang ini 6,4 Maka akan saya buat 6,3 Karena Jika saya tetap buat 6,4 Maka Jika saya menaruh blok Blok ruput disini Maka ini tidak akan rata ke depan Itu akan menumpuk di atasnya ya guys Oke kita akan langsung saja Meratakan ini dengan blok ruput ya guys Dan kita akan isi koordinatnya seperti yang tadi Kalian tinggal ketika Fill 1,8,6 Lalu 6,3 Dan 1,2,6 Lalu 1,6 Ini kita ratakan menjadi 6,3,3 1,5,9 Lalu kalian tinggal Ketikan yang tadinya Kalian isi dengan air Kalian sekarang tinggal ganti dengan Grass Grass Karena grass ini adalah rumput ya guys Oke Lalu kalian tinggal klik Oke Maka Nah Akan jauh semuanya Seperti ini ya guys Jika kalian ganti dengan Glass atau kaca Maka otomatis semua lantai Dan dasarnya ini Akan terisi oleh kaca ya guys Misalnya seperti ini Saya disini Di titik Nah di titik ini ya Misalnya 1,9 6,4 Dan 1,2,9 Dan saya akan Meratakan lantai bawah ini Dengan Sampai sini misalnya Oke Sampai sini Nah Kalian harus Lurus kayak gini Jika kalian ke atas gini Maka ini akan menukup Beberapa blok ke atas ya guys Tapi jika kalian lurus ke depan Kayak gini Maka akan Satu blok lurus ke depan Jadi kalian tinggal tuliskan Satu, enam, puluh Enam, empat Dan juga Satu, lima, sembilan Seperti ini Setelah kalian tuliskan Koordinat awal Dan akhirnya Kalian tinggal kesini Untuk menyaksikan Seperti apakah Kerennya Lantai Yang akan kalian bangun Super cepat ini Nah Misalnya Oke Kita ketikan Seperti tadi Fill Dan satu, sembilan, puluh Enam, empat Satu, dua, sembilan Lalu Satu, enam, puluh Enam, empat Dan Satu, lima, sembilan Lalu kalian tinggal Ketikan saja Apa saja Yang ingin kalian taruh Untuk Menjadi lantai disini Misalnya Glass Nah Kalau glass ini Raca guys Misalnya kalian ingin Menaruh Diamond 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 block Misalnya Diamond Unscroged block Nafis Seperti ini Oke Kalian tinggal klik Oke saja Usahakan Dalam pengejaan Kayak diamond block Atau glass block Atau apa Harus Benar ya guys Karena jika kalian salah Membuat tulisan Atau ajanya Maka itu Tidak akan berguna Oke Kalian tinggal klik Seperti ini Dan Nah Seperti ini Wow Keren guys Ini seperti arena Tarun di dragon ball Nah Oh ya guys Kayaknya Segitu saja video dari saya Kali ini ya guys Jika ada pertanyaan Requestan Atau bahkan kritikan Jangan suka Silahkan tinggalkan Komentar di bawah Ini ya guys Jika kalian suka Silahkan like dan share Jangan lupa Subscribe juga Saya Sinmester Mohon pamit Sampai jumpa lagi Pada video-video Berikutnya Salam Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi